Kenapa alam ini rusak? Karena alam dipaksa mengikuti irama manusia. Mestinya manusia mengikuti irama alam. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan fokus grup diskusian FGD, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS Tingkat Tapak, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS FKP-DAS Jabar pada Kamis 10 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Tahun Anggaran 2023. Kegiatan FGD ini dilaksanakan serentak di dua wilayah, yakni di cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 dan cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6. Pada FGD di wilayah 6 dihadiri langsung Kepala CDK Wilayah 6, instansi terkait dari Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, serta perwakilan dari berbagai komunitas, pegiat, dan pemerhati lingkungan. Pada FGD turut dipaparkan materi mengenai daerah aliran sungai yang disampaikan oleh Kepala CDK Wilayah 6 dan Kabin Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bapelit Bangda Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu disampaikan juga mengenai penguatan kelembagaan dari Sekjen FKP-DAS Jabar. Hasil dari FGD tersebut disepakati beberapa poin, salah satunya adalah perlu internalisasi rencana pengelolaan DAS terpadu dan rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan DAS pada rencana tata ruang dan wilayah. Kepala CDK Wilayah 6, Iding Supriyatna mengharapkan output dari FGD ini bisa terbentuk formatur untuk FKP-DAS Korwil Kota dan Kabupaten Tasikmalaya yang nantinya bisa memberikan rekomendasi strategis, menampung aspirasi masyarakat, dan menjadi pengawas dalam pengelolaan DAS. Yang kami harapkan dari FGD ini nanti terbentuk formatur untuk forum komunikasi pengelolaan daerah aliran sungai, kota, dan kabupaten Tasikmalaya. Nah harapannya forum ini terbentuk nanti memberikan apa, salah satunya tugasnya adalah memberikan rekomendasi strategis tentang pengelolaan DAS, salah satunya, yang kedua menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pengelolaan DAS, yang ketiga adalah forum DAS ini bisa menjadi pengawas juga dalam rangka pengelolaan daerah aliran sungai, seperti itu. Sementara itu Sekjen FKP-DAS cabar. Siayat Hidayat mengharapkan semua pihak bisa memahami mengenai kelembagaan FKP-DAS sehingga bisa bekerja bersama-sama mengawasi pengelolaan DAS agar lebih baik. Nah tujuan sosialisasi adalah ini memberikan pemahaman mengenai kelembagaan FKP-DAS ini seperti apa yang diamanakan dalam peraturan. Ini supaya dipahami oleh para pihak ya yang berminat atau tertarik untuk apa itu sama-sama, bekerja bersama-sama bagaimana melakukan pengawasan agar DAS itu, pengelolaan DAS itu lebih baik ke depannya gitu. Jadi harus paham dulu, ya baru nanti bisa mengerjakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi FKP-DAS itu sendiri. Nah tentu ini untuk tahap ini betulnya dimulai diperkuat di tingkat tapak ya. Yang menjadi koordinat tapak adalah CDK, nanti di tiap kaupaten kotanya itu ada yang namanya koordinator wilayah. Tentu dengan ini didorong itu lebih bisa berperan lebih aktif lagi di tingkat tapak ini teman-teman ini gitu untuk mengawasi juga mengkaji persoalan-persoalan pengolahan DAS di wilayah Kabupaten Tasik dan kota Tasik ya. Dan selanjutnya memberikan masukan kepada intansi yang dimiliki protoksi melakukan pengolahan DAS. Antara lain adalah dinas kewetan dan provinsi nantinya yang masukannya. Dari Tasik Malaya Jawa Barat, tim Liputan Tasik TV mengabarkan. Kota, lalu setari, masyarakat, masyarakat, dapat duara! Dapat duara! Dapat duara! Terima kasih. Terima kasih.